selamat menikmati dari kalkulus variasi yang sudah kita jelaskan pada video pertama nah kali ini kita akan coba mengenal lagi atau mengingat kembali pada video sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai dari turunan dari suatu titik dimana fungsi j nya ini bisa meminimalkan nilai i atau nilai stasionernya akan didefinisikan dengan persamaan berikut dengan dimana variabelnya ini bergantung pada x kemudian y dan y aksen nah yang kemudian kita variasikan begitu jadi kita masukkan satu fungsi lagi begitu ya ini j besar yang sebenarnya adalah tersusun dari y kecil yang ditambah dengan eksponensial ditambah eta x dimana ini adalah suku variasi yang kita tambahkan pada kasus ini jadi persamaan i akhirnya berubah begitu dari variabel x kecil koma y kecil koma y aksen kecil ini berubah menjadi variabel menggunakan y besar begitu dengan penyesuaian persamaan ini nah kemudian coba kita kembali ke sini nah bentuk dari diferensial i terhadap di epsilon untuk mengoptimalkan persamaan ini kita akan terdapat dua jadinya ya jadi yang pertama penurunannya dilakukan terhadap di epsilon dengan memperhatikan variabel y jadi ini dengan memperhatikan variabel y kemudian yang satunya adalah terhadap y aksen dengan memperhatikan variabel y aksen jadi integral di dalam ini kita turunkan begitu terhadap di epsilon seperti ini kemudian kita turunkan dari dua variabelnya yakni yang pertama adalah y dan y aksen kenapa tidak dengan x? karena x sudah menjadi bagian integral di luar di sini begitu ya semoga cukup paham nah bagaimana merubah ini ke sini sebenarnya ya dengan cara semua variabel y ini kita substitusikan kembali dengan variabel baru yang ini begitu sehingga dia menjadi y dan y aksennya menjadi ini oke kita coba next nah ketika nilai epsilon sama dengan 0 maka turunan di per de sama dengan 0 begitu ya tadi sudah kita bahas begitu nah kita ingat kembali di sini kok langsung ada nilai eta ini dan ini ada eta aksen dari mana nah ini sebenarnya diperoleh dari definisi yakni y tadi y tadi tidak lain adalah y kecil x kemudian ditambah eta epsilon eta x seperti ini kemudian y aksen itu tidak lain adalah turunan dari y begini terhadap di x jadi ini kita turunkan nah kita turunkannya akhirnya menghasilkan ini y aksen x kemudian ditambah dengan epsilon eta aksen x nah bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ini tadi sudah kita coba bahas pada video pertama jadi mungkin bisa dilihat kembali nah kemudian kembali lagi pada kasus sebelumnya di sini tadi kan penurunannya adalah dy per de epsilon maka coba kita lihat untuk dy begini dy per de epsilon maka penurunan persamaan ini kita lakukan menggunakan epsilon jadi hanya suku yang mengandung epsilon saja nah yang mengandung epsilon yang mana yang mengandung epsilon adalah suku bagian ini maka penurunannya menghasilkan nilai di epsilon eta x diturunkan terhadap di epsilon hasilnya apa maka hanya menyisakan eta x begini ya nah kemudian untuk suku yang aksen bagaimana suku yang aksen ya dy aksen kita turunkan terhadap di epsilon begitu nah di epsilonnya menghasilkan apa karena suku yang mengandung epsilon hanya ini maka kita turunkannya ya di epsilon di sini sudah ada eta x aksen per di epsilon hasilnya apa hasilnya adalah eta x epsilon seperti ini ya nah ini nilai yang kita substitusikan kepada persamaan ini begitu jadi ini misalkan persamaan 1 ini persamaan 2 jadi ini kita substitusikan persamaan 1 ini kita substitusikan persamaan 2 seperti ini nah kemudian jika dilakukan integrasi pada suku pada suku keduanya begitu maka diperoleh nah yang kita lakukan kita bisa memasukkan nilai integral ini artinya integral ini dilakukan pada suku bagian pertama maupun suku bagian kedua begitu nah ketika ini kita terapkan pada suku bagian kedua jadi kita ambil integralnya masuk masuk ke dalam suku bagian kedua maka kita akan peroleh seperti ini do f do y aksen kemudian eta x aksen di x maka hasilnya tidak lain adalah kenapa kok seperti ini teman-teman ingat kembali materi terkait dengan turunan parsial begitu ya turunan yang dimisalkan turunan parsial uv sorry kok turunan integral parsial uv ya yang tadi sudah kita bahas juga jadi ini menghasilkan nilai dari uv begitu nah u nya yang mana u nya adalah suku ini suku ini menjadi permisalan u dan ini menjadi dv terus kemudian hasil integralnya kan harusnya u kalikan v dengan batasnya gitu ya x1 sama x2 kemudian ini dikurangi integral begitu u terhadap dv gitu ya sorry v terhadap du sebesarkan seperti ini jadi teman-teman ingat kembali nah kemudian karena ini sudah seperti ini kita coba ingat ingat bahwa eta epsilon ini ketika kita masukkan nilai x1 atau x2 dia menghasilkan nilai 0 maka suku ini sama dengan 0 menyisakan apa? berarti hanya menyisakan suku bagian ini saja jadi suku kedua pada persamaan di atas ini hanya berhasil atau menyisakan suku bagian ini saja gitu ya kemudian oh ini saya kurang teliti ya ini harus ada negatif di sini nah suku ini kita kembalikan pada persamaan di atas ini jadi kita bisa peroleh di per d epsilon ketika epsilon sama dengan 0 integral x1 sampai x2 suku pertamanya tetap ya ini seperti ini kemudian ini menjadi d per dx2 f per 2y aksen dengan epsilonnya dikeluarkan seperti ini gitu ya nah mungkin ada yang sedikit bingung loh bu ini tadi suku pertama ada epsilon di sini kemudian suku kedua kan hasilnya ini lah kok hasilnya seperti ini sebenarnya nilai dari eta xnya itu sudah dikeluarkan begitu ya jadi kalau teman-teman bingung kita coba nanti kita buatkan satu ppt sendiri begitu ya baik kita tinjau lagi persamaan yang kita sudah peroleh jadi pada bagian pertama tadi kita sudah peroleh bahwa suku bagian ini tetap jadi yang bagian pertama ini kita tidak merubah apapun nah kita coba menghitung nilai integral dari suku kedua jadi bagian suku pertama begini ya saya tandain di bagian suku kedua maka untuk suku kedua begitu ya ini integralnya tadi x1 kemudian x2 begini ya kemudian dia adalah du f du y aksen kemudian eta aksen x dx nah ini yang teman-teman perlu memisalkan dengan permisalan u dan v tadi permisalan uv nya apa silahkan nanti teman-teman ingat sambil di review gitu ya nanti sekilas berarti u nya disini ya bagiannya di dalam ini berarti ya du f kemudian y aksen kemudian eta aksen x sedangkan v nya adalah dv disini jadi hasilnya apa hasil dari integralnya itu kalau teman-teman ingat itu bentuknya adalah u v begini ya dengan batas x1 x2 dikurangi dengan integral av terhadap du seperti ini ya kemudian tadi hasilnya kita coba lihat di ppt sebelumnya nah hasilnya tadi kan ini jadi ini tadi ada faktor negatifnya ya harusnya nah ini harusnya ada faktor negatif ini bagian suku keduanya nah kita coba masukkan lagi ke persamaan yang tadi nah jadi kita coba ingat bahwa hasilnya tadi adalah minus integral begitu ya kemudian d per dx ini batasnya jangan lupa x1 x2 kemudian dalam tanda kurung du f per du y aksen kemudian disini ada eta x dx seperti ini ya semoga tidak salah nah sehingga kalau kita kembalikan bentuk di per d epsilon dengan nilai epsilonnya adalah sama dengan 0 maka persamaan yang suku pertama tetap jadi integral x1 x2 suku pertamanya tetap du f per du y kemudian eta x seperti ini nah suku keduanya kita masukkan hasilnya yang ini tadi karena integralnya ini sudah saya kurung saya letakkan bagian luar sendiri di dalam sisanya yang mana sisanya yang ini d per dx kemudian du f per du y aksen begini ya kemudian eta x seperti ini baru di luar ada dx nah nilai eta x ini masing-masing kita keluarkan nanti disini jadi hasilnya adalah disini sama dengan integral x1 kemudian x2 suku pertama adalah du f per du y begini tetap dikurangi dengan d per dx kemudian ini du f per du y aksen begini terus kemudian kurung paling luar sendiri eta x di luar nah seperti ini inilah dasar persamaan di akhir tadi semoga teman-teman paham ya oke kita lanjutkan nah bentuk persamaan yang tadi di bawah integral itu tidak lain membentuk persamaan euler ini begitu jadi inilah yang disebut dengan persamaan euler entah nanti depan belakangnya ditukar monggo ya boleh jadi kalau misalkan kita kembali ke slide sebelumnya nah bentuk ini jadi yang dimaksud persamaan eulernya itu yang mana kalau bentuk differential i terhadap d epsilon epsilon nya 0 kan sama dengan 0 nah suku di dalam ini kalau diintegralkan hasilnya 0 maka yang 0 juga bagian suku di dalam ini apakah eta 0 itu mungkin 0 nah disini karena ada faktor integral jadi belum tentu jadi eta x ini belum tentu sama dengan 0 maka untuk pembuat 0 dalam fungsi ini yang mana ya yang bagian dalam ini yang tadi kita definisikan sebagai persamaan euler yang boleh kita tulis menjadi 2 ini ya jadi bisa kita tulis dengan 2f kemudian 2y begini dikurangi dengan d per dx kemudian ini 2f per 2y aksen begini sama dengan 0 aduh kurang ya 0 nya disini atau yang satu kita balik depan belakangnya 2 per dx seperti ini 2f per 2y aksen seperti ini dikurangi 2f per 2y sama dengan 0 nah inilah yang disebut dengan persamaan euler begitu nah kalau dalam fisika teman-teman sudah menggunakannya gitu ya di fisika di mekanika kalau tidak salah itu terkait dengan mekanika lagrang atau lagrangian nah ini adalah rumusan matematis awalnya oke biar tidak bingung saya lanjut ke PPT selanjutnya sebelumnya ini dihapus dulu nah inilah bentuk dari persamaan euler yang sebelumnya sudah teman-teman gunakan gitu jadi teman-teman sudah umum menggunakan tapi kita pelajari lagi bagaimana perumusan dasarnya kita lanjutkan nah jadi secara umum bentuk persamaan euler itu kita definisikan dengan variable r dan theta misalkan kalau koordinatnya dalam bentuk lain jadi apakah selalu harus dibatasi dengan koordinat x tidak tapi menyesuaikan bentuk dari kasus kita kalau kasus kita misalkan dia melebatkan koordinat polar begitu maka ya dia harus menggunakan nilai dari radius dan nilai dari sudut jadi bentuknya antara lain yang dipengaruhi nanti disini nah sudutnya ini yang menjadi variable kedua dan ketiga jadi radialnya komponennya disini kemudian ini komponen sudut dan turunan satu kali dari bagian sudut nah kemudian bentuknya bagaimana bentuknya berubah karena tadi kan kita menggunakan y disini maka yang menjadi yang menjadi faktor pengganti y yang jadi theta kemudian y aksen juga terganti menggunakan theta aksen kemudian kalau variable nya bergantung dari waktu dan posisi misalkan maka ya kita ganti lagi begitu ya jadi bentuk persamaan euler nya melibatkan disini misalkan dia melibatkan posisi x aksen kemudian posisi x jadi bentuk persamaan euler bisa menyesuaikan dari kasus atau variable yang digunakan dalam soal itu gitu ya nah kita coba lanjut nah misalnya seperti ini ini contoh soal yang akan kita gunakan jadi teman-teman bisa pelajari juga soal-soal lain masih banyak di buku yang sudah kita bagikan ya ini salah satu saja yang kita coba bahas jadi tentukan lintasan yang akan dilalui sinar cahaya jika indeks bias dalam koordinat bola sebanding dengan nilai r-min 2 misalkan nah karena disini menggunakan koordinat polar jadi yang kita gunakan nanti besarannya adalah turunan terhadap teta dan teta aksen jadi disini misalkan kita ingin mencari lintasan cahaya begitu ya ingat lintasan cahaya adalah salah satu kasus kasus stasioner dimana kita harus menggunakan nilai i kemudian untuk meminimumkan dia kita harus mencari persamaan tetanya nanti jadi i sama dengan integral x1 x2 ds nah ini salahnya saya ya harusnya tidak menggunakan x1 x2 tetapi harusnya menggunakan nilai r1 r2 jadi disesuaikan kalau saya ini salah harusnya dia tidak menggunakan x tapi menggunakannya r begitu ya nah ini coba kita ganti jadi harusnya ini menggunakan r sebentar coba saya pause dulu ya nah ini sudah saya betulkan ya variabelnya jadi harusnya integralnya itu menggunakan batas r1 sampai r2 ini sudah saya betulkan dari PPT saya yang lama yang salah nah kemudian dari sini kita coba cari persamaan f itu yang mana nah persamaan f itu diantara integral sampai dengan faktor diferensialnya jadi persamaan f itu yang ini jadi f ini yang kemudian kita terapkan pada persamaan euler jadi kita ingat kembali karena ini koordinat polar maka menggunakan teta dan teta aksen jadi persamaan euler yang kita gunakan ya d dr per dr dalam kurung du f du teta aksen dikurangi dengan du f du teta sama dengan 0 nah ini persamaan euler yang kita gunakan nah kita coba habis dulu kita masuk ke selanjutnya nah kemudian bagaimana perumusan penerapan persamaan eulernya gitu kan ya nah jadi setelah kita tahu f nya tadi ya kita turunkan f nya terhadap teta aksen kemudian kita turunkan f nya juga terhadap teta jadi misalkan ini turunan pertama untuk bagian penurunan terhadap teta aksen jadi kan ada suku dimana tadi d per dr du f du teta aksen nah kita hitung dulu du f du teta aksen misalkan disini du per du teta aksen dimana persamaan f nya tadi sudah kita peroleh ini ya jadi f nya tadi tidak lain adalah r minus 2 kemudian akar 1 plus r kuadrat teta aksen kuadrat seperti ini nah kita turunkan ini sehingga kita peroleh persamaannya adalah teta aksen per akar 1 plus r kuadrat teta aksen kuadrat nah kalau bingung kok bisa dapat seperti ini begitu ya teman-teman ingat kembali nanti jadi ini menggunakan pemisahan seperti kita sebelumnya jadi kita misalkan saja misalkan saya punya u u ini adalah 1 plus begini ya r kuadrat kemudian teta aksen kuadrat saya mau mencari du begitu kemudian saya turunkan terhadap teta aksen begini ya di teta aksen maka yang mengandung teta aksen ini kan hanya suku ini ini kita turunkan r kuadrat karena r tidak mengandung teta aksen hanya ini maka ini menjadi 2 kemudian teta aksen ya kemudian d teta aksen ini bisa saya tuliskan menjadi du dibagi dengan r kuadrat kemudian 2 teta aksen baru teman-teman masukkan ke kasus diferensialnya ini jadi diferensialnya tadi kan persamaannya 2 begini ya jadi cerita saya terus disini du kemudian disini per du teta aksen sorry ini harusnya du ini juga du ya ya oke kemudian ini ada r minus 2 kemudian ini tadi kan sudah kita misalkan sebagai u maka ini tidak lain nanda u bangkat setengah seperti ini terus kemudian tetanya ini du tetanya kita masukkan permisalan kita ini oke terus kemudian kita masukkan ya berarti ini adalah du kemudian r minus 2 per dalam tanda kurung du ini harusnya terhadap u du kemudian r kuadrat ini u ya r kuadrat teta aksen kemudian dikali dengan u bangkat setengah seperti ini nah kemudian hasilnya bagaimana ya kita sederhanakan dulu ini naik ke atas berarti adalah r kuadrat dikali teta aksen dikali r minus 2 ini nanti hilang begitu ya kemudian tinggal du u bangkat setengah diturunkan terhadap du jadi jawabannya harusnya adalah teta aksen dikalikan dengan ini ada angka 2 nya ya tadi saya lupa ini ada angka 2 nya nah angka 2 nya teta aksen kemudian dikali dengan setengah u bangkat minus setengah setengahnya kita coret maka sisa hasilnya adalah teta aksen dibagi dengan u bangkat setengah nah ini bentuknya sama dengan persamaan ini begitu ya jadi penjabarannya diperolehnya dari situ permisalannya kemudian setelah kita turunkan terhadap teta aksen kita turunkan terhadap r komponen yang mengandung r yang mana yang bagian ini gitu oke terus kemudian selanjutnya kita juga bisa peroleh suku kedua dari persamaan lagrangnya tadi adalah 2f per 2t nah 2f per 2t juga kita peroleh dengan permisalan seperti ini cuman karena persamaan ini tidak mengandung teta ini kan mengandungnya adalah r dan teta aksen maka sama dengan 0 jawabannya jadi kalau diruntut di persamaan lagrang suku ini sama dengan 0 nah suku ini yang ada nilainya sehingga kita bisa tuliskan d per dr dari persamaan hasil ini sama dengan 0 atau dengan kata lain ya teta aksen per akar ini sama dengan c begitu ya nah jadi penjabarannya bagaimana ya tinggal kita lanjutkan karena tadi teta aksen per akar ini sama dengan c maka ya tinggal kita pindahkan ruas kita dekatkan ini yang teta aksen sampai akhirnya teman-teman bisa ketemu persamaan ini semoga cukup jelas jangan lupa untuk tetap banyak latihan ya teman-teman karena fisika matematika itu ibaratnya adalah mata kuliah yang harus banyak latihan kalau teman-teman tidak latihan pasti agak sulit begitu untuk tahu makna dari matematis yang sudah dipelajari terima kasih semoga bisa sedikit memberikan pandangan untuk teman-teman jika ada salahnya dalam video atau apa yang saya sampaikan monggo saya bisa dikirim email begitu untuk memberitahu salah saya disini biar saya juga bisa melakukan perbaikan kedepannya saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh